Pandemi COVID-19 hingga PPKM level 4 di Kota Tarakan memberikan dampak pada semua sektor usaha mikro kecil dan menengah yang bisa menjadi pendorong ekonomi nasional juga terkena dampak pandemi COVID-19 yang sudah terjadi lebih dari setahun lamanya Diongkapkan Pembina Rumah Batik Disabilitas Sony Lolong bahwa usaha batik lokal yang dikelolanya sempat terkena imbas ketika awal pandemi COVID-19 muncul pertama kali di Kota Tarakan Tidak adanya penjualan batik pada saat itu dikarenakan masyarakat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Seperti sembako, belum lagi ada kebutuhan protokol kesehatan yang harus dipenuhi seperti masker dan hand sanitizer Sangat kena imbas banget waktu pas puncaknya pandemi belum adanya kebijakan dari pemerintah ya kita batik ini kan sesuatu yang tidak dibeli setiap waktu karena kan pada waktu itu masyarakat lebih condong lebih mengutamakan kesembako daripada sekedar batik memang kita tidak ada penjualan bukan menurun, tapi bahkan tidak ada penjualan pada waktu pandemi dan sebelum ada kebijakan Sementara itu, pelaku UMKM lainnya yakni Adi Setio Purwanto pemilik usaha batik Pakis Asia Kastarakan merasakan dampak dari pandemi COVID-19 bagi usahanya dimana terjadi penurunan penjualan batik lokal yang cukup signifikan Pria yang akrab di Sapa Anto Gondrong ini juga menjelaskan penyebab penurunan dari penjualan batik lokal tidak lepas dari adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah Hal tersebut memberikan batasan bagi kegiatan usaha pelaku UMKM Dari awal pandemi sampai saat kini TAPI telah memproduksi tapi terus terang untuk penurunan sendiri bisa dibilang hampir 40-50% penurunannya dalam penghasilan penjualan lah dikatakan begitu soalnya memang keterbatasan-keterbatasan yang diterapkan pemerintah kan memang itu yang membatasi kami untuk mengadakan penjualan penjualan sih tetap jalan tapi untuk pembelinya yang memang agak jauh lebih menurunnya tajam dibanding dengan dulu saat-saat sebelum pandemi Janu Riansyah melaporkan selamat menikmati selamat menikmati